Pembangunan Pondok Lansia Kota Madiun akan menelan anggaran sebesar 21,8 miliar rupiah. Namun pembangunan Pondok Lansia di lapak UMKM Bumi Semendung, Kelurahan Kelegen, Kecamatan Kartoharjo tersebut akan dilakukan secara bertahap. Saat ini pengerjaan masih sebatas pembangunan jalan penghubung. Maidi Wali Kota Madiun menjelaskan penanaman pohon dan penataan taman akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Sementara untuk fasilitas lainnya seperti masjid, arena olahraga, dan gedung pembinaan bakal dikerjakan tahun 2023 mendatang. Mulai penanaman buah, penanaman pohon besar, taman 2023 medjitnya, medjit tengah yang besar, sama beberapa asramanya, asrama, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Ini sedang kita kebut, hari ini kita kebut semua, kita cek insya Allah jalan 3 bulan lagi selesai. 3 bulan jalan selesai, penanaman buah, penanaman pohon kita dulukan karena itu berwakilnya. Pembangunan pondok lansia oleh Pemkot Madiun disambut senang oleh warga khususnya lansia. Pembangunan pondok lansia gagasan dari Wali Kota Madiun dinilai sangat bagus yang memikirkan para lansia. Dan sebut untuk rasa-rasa sama ini, bagus sekali. Sehingga betul-betul Pak Madi itu memikirkan kehidupan begini, waduja waduja wa'atulah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah akan menyadikan, ya biar-biar seperti kita yang digunakan ini, sama-sama bolongan pembinaan, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Semoga nanti betul-betul lansia diperlambut sama Bapak Wali Kuta, sehingga ada wadahnya untuk pondok itu kita bisa terlindungi, bisa mengadakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan usia-usia, selalu berbahagia. Setelah masa tua berhati-hati ada pondok lansia, sehingga kita betul-betul lansia itu diperhatikan. Rencananya pondok dengan lahan sekitar 2 hektare itu bakal diprioritaskan bagi lansia ngebrok yang jumlahnya sekitar 220 orang. Ditargetkan tahun 2023 bisa segera ditempati.